Hai Hai anak-anak kembali lagi bersama dengan Miss Novi di pertemuan ke-9 perhatikan gambar berikut ini apa yang dilakukan para siswa para siswa sedang melakukan tugas piket bersama-sama lalu apa manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai Udin menjadi ketua kelas ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan biket kelas Hai bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring jelaskan maksud kalimat perintah yang diucapkan Udin selain dipersihkan kelas Udin juga dihias agar lebih indah para siswa menghias kelas dengan gambar hiasan berupa gambar benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah mula-mula dibuat sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil gambar sketsa lalu diselesaikan menjadi gambar yang lengkap nah sekarang anak-anak tegasnya buatlah gambar benda atau makhluk hidup di sekitar sekolah kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan menjaga persatuan dan kesatuan menjaga persatuan dan kesatuan ada di sekolah merupakan perkuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila Pancasila merilah tanda centang pada kolom yang tepat perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila tuliskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah contoh melakukan tiket kelas bersama-sama anak-anak bisa menyebutkan contoh lainnya Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga Apakah kamu pernah mendengar kalimat perintah dari guru setelah berolahraga? Perintah apa saja yang diucapkan? Apa manfaat perintah tersebut? Tuliskan pada kotak berikut ini ya Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional Buatlah pertanyaan tentang kegiatan yang dilakukan siswa kelas Udin pada gambar Pancasila Para siswa bernusia warah menentukan lagu dan petugas upacara Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila Pembagian tugas dilakukan secara adil Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila Sebutkan bunyi sila keempat dan kelima Pancasila Sila keempat bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan Sila kelima bunyinya Sila kelima bunyinya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tuliskan contoh pengamalan sila keempat dan kelima di bawah gambar Gambar yang pertama adalah gambar anak-anak sedang piket Jadi menunjukkan contoh pengamalan sila kelima Membagi tugas piket dengan adil Selanjutnya Anak-anak menuliskan Di gambar yang kedua dan gambar yang ketiga ya Tuliskan contoh periaku lainnya yang sesuai sila keempat atau kelima di sekolah Tuliskan contoh periaku lainnya yang sesuai sila keempat atau kelima di sekolah Ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai Pancasila keempat atau kelima di sekolah Dan tuliskan di tempat yang sudah tersedia ya Di halaman 133 Ayo anak-anak sekarang kita belajar Lagu yang berjudul Sebelum kita makan ciptaan Pak Kasyur Dan setelah itu lingkari kalimat pada syair lagu yang menunjukkan Perintah Sebelum kita makan dek Cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan dek Untuk kesehatanmu Sebelum kita makan dek Cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan dek Untuk kesehatanmu Banyak penyak makan Jangan ada sisa Makan jangan bersuara Banyak penyak makan Jangan ada sisa Ayo makan bersama Banyak penyak makan Jangan ada sisa Makan jangan bersuara Banyak penyak makan Banyak penyak makan Jangan ada sisa Ayo makan bersama Jangan ada sisa Tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini Kalimat perintah biasanya diakhiri tanda seru atau diberi akhiran lah Perhatikan gambar yang pertama Gambar kalimat perintahnya yaitu Rapikan dan bersihkanlah kelasmu Selanjutnya Anak-anak Membuat kalimat perintah sesuai gambar Nomor 2 Dan gambar nomor 3 Dan gambar kelas Dan gambar kelas Jangan ada sisa Tukungnya Jangan ada sisa Yang tahu Dan gambar kelas Dan gambar kelas Dan gambar kelas Dan gambar kelas Kemudian Jangan ada sisa Terima kasih telah menonton